Kebayang gak sih kita tinggal di rumah seluas ini, semewah ini, selega ini? Maka dari itu simak terus video ini sampai akhir. Oke. Oke teman-teman, ini dia fasad tampak depan dari kluster Winona ini. Ada beberapa tipe teman-teman. Ini lebarnya 6, 7, 8, dan 8 sudut. Kayak gitu ya. Dan pada video kali ini saya akan mereview yang lebar 7. Dia tipe Tyria teman-teman. Oke, secara fasad tampak depan. Keren banget ya. Kayak rumah-rumah model Amerikan kayak gitu teman-teman. Tuh, ada balkonnya. Satu, dua. Dan di bagian bawahnya karpotnya juga gede banget. Oke, yuk. Secara detail lihat aja. Nah, di bagian bawah ini kita bisa melihat ada karpot untuk dua mobil teman-teman ya. Nih, karpotnya lebar banget teman-teman. Jadi, rumah ini lebar 7 meter. Kalau untuk secara karpotnya ini lebih kurang sekitar 6 meteran teman-teman ya. Jadi, muat untuk dua mobil. Dan untuk di bagian kanopinya, ini sudah dapat seperti ini ya. Dan untuk pencahayaan di kanopi, di sini dia ada semacam kaca kayak gitu teman-teman. Jadi, otomatis lebih terang untuk area karpot ini. Dan untuk taman, di sini taman di sebelah kanan. Oke, teman-teman ya. Namanya. Dan ini ada nomor rumah. Nah, dan secara spesifikasi bangunan, kalau tipe tiria ini dia untuk luas tanahnya itu dia 7x18 meter persegi teman-teman ya. Dapat 5 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, dan 2 karpot teman-teman. Oke, kita masuk yuk. Nah, di rumah ini dapatnya apa aja? Kita akan menemukan smart door lock teman-teman. Keren banget nih smart door locknya. Jadi, smart door lock ini sudah dapat ya nantinya. Smart door lock ada CCTV dan juga nanti akan beberapa teman. Dapatnya di sini selain itu apa aja? Yuk, simak aja. Oke, teman-teman. Tiria ini kan dia lebarnya 7 meter ya. Dan untuk panjang tanahnya, dia 18 meter persegi ya. Dan secara layout, kita akan menemukan beberapa layout di lantai satu ini. Di lantai satu ini, pertama kita akan menemukan ruang tamu teman-teman. Tuh, ruang tamunya gede banget. Dan itu, itu adalah sebenarnya kalau di layout dia kamar teman-teman. Kamar ya. Namun di sini dijadikan untuk mungkin area yang lain. Oke. Nah, rumah ini sendiri. Rumah ini untuk bagian lantainya memakai marmer teman-teman. Keren banget, asli. Nih, marmer. Marmer asli ya. Jadi, akan sangat mewah rumah teman-teman semua itu. Dan juga, kalau misalkan bagian atasnya, dia sudah mendapatkan drop ceiling. Dengan tinggi lebih kurang sekitar 3,2 meteran. Jadi, otomatis untuk sirkulasi udara di rumah ini akan sangat lancar. Dan juga lebih adem tentunya. Ayo, kita lihat ke bagian kamar nomor 1 di rumah ini. Nah, di sini difungsikan ataupun dicontohkan untuk area apa nih? Area olahraga ya. Ataupun area hobi sih di sini. Dikasih macam-macam buat nge-gym kayak gitu. Ataupun buat senam yoga. Di situ dikasih cermin untuk pantulan. Jadi, agar ruangan ini lebih terang dan juga lebih lebar, teman-teman. Nah, di ruangan ini terintegrasi dengan apa nih? Ini adalah taman belakang, teman-teman. Ini bukanya karaman. Nih, ruangan ini terintegrasi dengan area belakang. Nantinya dapetnya seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan mau buat kamar ya mungkin nanti bisa dikasih wallpaper ataupun apa gitu ya. Alah, di area sini teman-teman akan masih akan dapat yaitu sisa tanah yang cukup lebar, teman-teman. Cukup gede banget ya sisa tanahnya bagian belakang. Lebih kurang sekitar masih 3,5 meteran nih. 3,5 meter. Dan di sini fungsikan untuk taman belakang ya. Ya, mungkin buat kolam ikan ataupun buat area yang lain oke lah. Dan untuk temboknya masih dapat tinggi segitu, teman-teman. Nah, di ruangan itu, di ruangan itu tuh adalah area service, teman-teman. Service area. Di sini untuk asisten ya. Nah, di sana itu nantinya kita nanti lihat ke sana ya. Di sini sudah dapat buat air, suci cemur di sini oke banget. Dan ini adalah toilet untuk asisten rumah tangga, teman-teman. Oke. Jadi, asisten teman-teman. Ada ruangan khusus gitu ya. Oke. Kita beri sini ke sana. Ke sana ada apa aja sih. Di kunci, teman-teman. Kita lewat area yang lain aja ya. Kita masuk lagi ke area yang ini. Nah, di sini. Tadi area asisten itu berarti posisinya di sini, teman-teman. Nah, ini adalah area dapur basah ya. Dapur basahnya ada di lantai 1, teman-teman. Untuk keseluruhan tipe TIRIA di klaster Winona ini, ini dapatnya hanya untuk lantai 1, dapur basah ini dapat top table, dapat, teman-teman, tetap. Dan juga sink ya. Lainnya ini opsional. Ada kitchen set seperti itu. Oke. Dan ini adalah pintu yang tadi, teman-teman. Yang dari arah dalam nggak bisa dibuka. Ternyata ini bisa buka. Oke. Area asistennya jadi ada ruangan khusus ya. Untuk tipe ini. Dan ini adalah kamar mandi di lantai 1. Yaitu powder roomnya. Kamar mandi tamu bisa ya. Jadi powder room itu kamar mandi kering, teman-teman ya. Istilah kerennya. Jadi nggak ada shower nih di sini. Jadi nggak buat mandi ya. Berhubung ini nggak ada jendela. Otomatis dikasih exhaust, teman-teman. Jadi biar nggak terlalu pengap ya. Dan desainnya pun oke banget. Beberapa interiornya. Tapi untuk interior ini hanya pelengkap, teman-teman ya. Oke. Kita akan melihat ke arah tangga. Nah, tangganya sendiri posisinya dari ruang tamu. Itu pintu utamanya, teman-teman. Itu gesernya dikit ke kanan ya. Tuh. Ini di bawah tangga ada semacam space kayak gitu, teman-teman. Ini buat tempat penyimpanan lah, storage. Tapi ini opsional. Nggak dapat, teman-teman. Untuk tangganya sendiri, dia railingnya pakai besi. Ini besi ya. Yang hitam-hitung besi hollow, teman-teman. Dan ini adalah pegangannya kayu. Oke. Yuk kita naik aja. Total untuk lantai di rumah ini adalah 7 lantai, teman-teman. Eh, sorry. 3 lantai. Dengan lebar 7 meter. Dan panjang tanahnya itu 18 meter persegi. Oke. Kita masuk yuk. Assalamualaikum di lantai kedua ini. Nah, di lantai kedua ini, untuk area yang pertama kita review yaitu area ruang keluarga, teman-teman. Nih, keren banget ya desain interiornya. Area keluarga ini akan dapat jendela-jendela bukaan yang sangat lebar. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk area ini akan sangat terang tentunya. Dan di area situ, di area sini adalah dinding room-nya. Dinding room dan juga dapur kering-nya, teman-teman. Nah, dapur kering ini akan dapat nantinya ya. Dari bawaannya. Ini dapat, teman-teman. Top table dapat. Terus, lemari bawah dapat. Zing-nya dapat. Dan lemari atas dapat. Kecuali ini, teman-teman. Kecuali ini. Tuh. Kecuali kulkas, nggak dapat. Dan juga ini. Apa nih? Untuk area yang menyebuti warna hitam itulah. Oke ya. Tuh. Nah, kira-kira seperti ini layout di lantai kedua, teman-teman. Indah banget ya. Dan untuk atap ataupun pelafon di lantai kedua, masih sama dia drop ceiling, teman-teman. Tuh. Drop ceiling akan tetap dapat drop ceiling, teman-teman. Dan untuk bagian bawah, masih dapat di marmer ya. Marmer. Dan kalau misalkan teman-teman ingin berminat rumah ini, pengen diskon, bisa teman-teman. Ini marmer bisa diganti HT dengan, nanti akan ada diskon khusus lah. Misalkan bisa kurang 300 jutaan lah. Lumayan kan? Dan di sini, untuk area kamar mandinya, masih powder room, teman-teman. Iya kan? Karena di sini tidak dapat shower ya. Sementeriornya cakep banget. Temanya itu unik gitu, teman-teman. Jadi, toilet di sini adalah toilet sharing untuk area dari ruang tamu, eh, ruang keluarga, dan juga kamar anak, teman-teman. Nih. Ini bisa dibilang, master bedroom kedua. Karena, Di sini, untuk desainnya cakep banget. Sangat lengkap nih, untuk kamarnya. Oh. Indah banget ya. Atapnya drop ceiling. Dan di sini, dapat, apa nih? Balkon, teman-teman. Balkon nih. Kita lihat yuk, balkonnya. Nah, ini teman-teman balkonnya. Di sini, teman-teman bisa melihat beberapa fasilitas yang ditawarkan di Alam Sutra ini, teman-teman. Ada apartemen. Ada mal Alam Sutra. Dan juga ada binus, teman-teman. Itu universitas. Jadi, ini adalah kluster binu-nya ini. Area CBD di Alam Sutra ini. Dengan harga range mulai 4,5 M. Teman-teman bisa menikmati banyak fasilitas di sini. Dan ini adalah area yang akan dibangun, teman-teman. Tuh. Sudah siap ya. Dan di sini nanti akan ada sport club, lapangan basket, dan juga beberapa fasilitas yang ditawarkan di sini, teman-teman. Oke, kita masuk lagi yuk. Masih ada lantai ketiga yang belum kita review. Nih, masuk. Masuk. Oke, dari kamar utama ini, kita akan melihat ada wardrobe, teman-teman. Jadi, buat ibu-ibu yang ingin berhias, ini bisa di sini. Ya kan? Ataupun buat nyimpen-nyimpen lemar, tas-tas. Mungkin idaman, sepatu-sepatu bisa di area sini, teman-teman. Dan ini adalah toiletnya. Wow. Kalau ini toilet basah, teman-teman ya. Jadi, ini private toilet untuk kamar yang di lantai kedua. Dan itu ada area basahnya ya. Kaca-kaca seperti ini biasanya kaca temperat, teman-teman. Indah banget ya. Dan untuk dindingnya pun sudah full, dapat homogenis style, teman-teman. Oke. Kita geser yuk ke arah yang lain, area yang lain. Oke. Nah, di sini, kelebihannya apa saja di tipe tiria ini? Ini akan dapat smart door lock, terus akan dapat CCTV di setiap lantai, teman-teman. Dan juga, ini untuk kitchen set-nya juga dapat santinya. Lantainya marmer, dan untuk lokasinya sangat strategis. Alam sutra, ya. Alam sutra, pengembang yang sangat-sangat terkenal, teman-teman. Nah, di area ini, ini dapat pencahayaan, teman-teman ya. Itu dikasih macam, kayak, area kayak gitu ya. Tuh. Itu hanya untuk pencahayaannya, jadi bukan buat sirkulasi udara. Posisinya, di lantai kedua. Nah, ini adalah railingnya. Masih sama railingnya, pakai yang tipe, pening, besi, dan juga kayu, teman-teman. Oke. Langsung masuk aja yuk, ke lantai ketiga. Nah, di lantai ketiga ini, kita akan menemukan beberapa kamar, teman-teman. Itu kamar master bedroom yang kedua. Dan itu masih di belakang saya ada dua kamar tidur lagi, teman-teman. Oke. Ini master bedroomnya, ukurannya hampir sama ya, kayak tadi, teman-teman. Gede banget. Keren, nih. Bagian atasnya, truk siling. Dan juga, di sini tentunya dapat balkoni juga, teman-teman. Fasilitas yang bisa dibilang unggulan lah, untuk balkon ini, teman-teman. Oke. Nih. Sep. Lebarnya berapa, balkon ini lebih kurang sekitar 1,2 meteran. Dengan di sini, dikasih macam railing- railing, kayak gitu ya. Ini tingginya lebih kurang sepinggang saya, teman-teman. Oke, masuk aja yuk lagi. Nah, di sini teman-teman masih akan dapat sama kayak yang tadi, teman-teman ya. Area foyer. Ya. Di sini buat meja berhias. Ada. Cerminnya juga gede banget. Jadi, desain interior seperti ini, jika teman-teman beli rumah ini, bisa ditiru nih. Teman-teman bisa tinggal tanyakan ke developernya, siapa desain interiornya, dan kalau misalnya mau bikin seperti ini, boleh-boleh aja. Karena ini benar-benar oke banget. Tentunya harganya akan beda lagi, teman-teman. Ini gold mirror. Dan indah banget. Ini cermin yang biasa. Ini dikasih bentuk apa nih? Bentuk manga ya. Oke. Ini area yang saya dibilang, area basahnya. Wah, keren banget. Untuk rumah semewah ini, sekeren ini di Alam Sutra, di Cibi di Alam Sutra, harganya mulai untuk yang tipe Alder itu sekitar 4,5M. Untuk yang tipe Tyria ini sekitar 6M-an lah. Nanti teman-teman bisa kontak saya kalau misalkan teman-teman berminat untuk beli rumah ini, teman-teman. Nah, di area ini adalah kamar mandi sharing ya. Artinya kamar mandi sharing itu untuk bareng-bareng ya. Jadi, untuk kamar anak. Karena kan di situ juga, lu di situ dapat 2 kamar anak. Oke. Di sini untuk pencahayaan juga dapat, teman-teman. Tuh. Oke banget ya. Dan di sini banyak sekali permainan cermin-cermin. Stapel dan juga kloset duduknya, teman-teman. Yang unik di sini adalah full keramik. Tapi pakai homogenist loh, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman akan dapat kamar anak ada 2 nih. Ini mungkin kamar adik ya. Kamar anak yang lebih kecil. Posisinya di belakang. Dan ini dapat bukaan jendela yang selebar menghadap ke arah belakang. Oke. Nah, di sini dapat lagi kamar anak kedua. Dan ini lebih gede, teman-teman. Jadi, 5 kamar tidur itu, apa ya? Istilahnya bisa untuk keluarga yang mungkin 2 keluarga juga bisa, teman-teman. Ya kan? Desainnya cakep banget. Indah banget nih, teman-teman. Tuh kan? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!